Buya Yahya menjawab Jika Anda menjual barangnya orang lain Ada beberapa model Yang pertama Anda menjual barangnya orang Tanpa izin darinya Jual belimu tidak sah Anda menjual barangnya seseorang Anda tidak mendapatkan izin untuk menjualnya Jual belimu tidak sah Hasilnya haram Anda nikmati Nyuri namanya Nyolong Yang kedua adalah Anda menjualkan barangnya seseorang Anda sebagai wakil Sebagai wakil Wakil menjual Karena Anda sebagai wakil Anda tidak punya hak untuk mengangkat harga Anda wakil Kalau harga mobil itu Dari temenmu adalah 60 juta Anda menjualnya 60 juta Karena Anda sebagai wakil Itu bukan milik Anda tidak punya hak mengangkat harga Jika ternyata harganya Anda Angkat dari 60 juta Menjadi 70 juta Maka katailah 10 juta bukan milikmu Karena engkau tidak memiliki harga barang itu Engkau hanya sebagai wakil Hati-hati Ini biasanya Ini namanya tadi apa? Bahasanya? Calo? Ya, nyalo Bukan kalau calo Ini namanya orang menjualkan sebagai wakil Wakil tidak boleh mengangkat harga Kalau Anda membawa barang yang seorang saya jualkan Ya, iya Kalau akatnya Anda sebagai wakil Semua harga Anda setorkan kepada dia Kecuali akatnya begini Wahai saudaraku Pokoknya kamu berikan kepada aku 60 juta ya Selebihnya terserah kamu bebas Baru boleh Berarti Kelebihannya sudah diberikan kepadamu Tapi kalau harganya sudah ditentukan dari sana Anda tidak boleh menambahnya Baik Kemudian ada lagi yang namanya Maklar Tidak menjual Dia adalah memberikan informasi Maklar tidak boleh mematok Maklar adalah sukarela Kecuali begini Yang punya barang sudah menjanjikan kepada maklar Bahaya maklar Tolong carikan membeli mobil saya Nanti kamu dapat persenan Kalau sudah menjanjikan oke Tapi kalau tidak ada akat Tidak diperkenankan kita minta Kadang-kadang satu barang maklarnya dua jadinya Merasa ngasih tahu saja langsung uang dengar Nuntut lagi marah-marah Kamu yang ngasih tahu kan saya Padahal sebelum dia juga ada yang ngasih tahu Bahkan mungkin juga sekarang zaman internet sudah tahu Ini gara-gara ngasih tahu sudah nuntut Nggak bisa begitu Dan Anda tidak bisa menuntut kepada orang yang Anda kasih tahu Mana berikan kamu yang ngasih tahu saya Tidak ada Maka maklar itu kalau jujur Masya Allah pahalanya gede dia Karena memberikan pertolongan Kepada orang yang nggak bisa jual jadi jual Agar tapi bagi yang dibantu Ya harus tahu diri dong Memberi bantuan kepada maklar Yang menjadikan barang dagangannya terjual Jangan sampai cuek lupa begitu saja Cuma sebagai maklar tidak boleh matok langsung Gara-gara ngasih tahu tak langsung 10% Sudah menjadi kebiasaan Jadi seperti itu ya Ada remaja maklar Kalau calo Sama Kalau calo itu adalah Calo itu gimana ya Membawa barang ya Tiket Calo tiket ya Kalau memang kasusnya wakil sama Jadi mohon dipahami Kalau Anda membawa barang itu Sebagai wakil Anda sah menjual Dan Anda tidak berhak mengangkat harga Kalau Anda mengangkat harga Maka ketahilah Harga tambahannya Itu adalah milik yang punya barang Kecuali dari pihak yang punya barang Sudah mengizinkan Terserah yang penting Kamu serahkan tiket kereta api Kepadaku 110 Kemudian dijual 200 Juga boleh dengan catatan Tentunya ada catatannya Jangan sampai semua yang di blok Akhirnya cari kereta api Tiket nggak ada Habis semuanya Full Di loketnya tidak ada Di Calo ada Yang salah yang punya loket Akhirnya pengennya long umat Tidak menolong Akhirnya harganya tetap mahal Ini contoh Bukan beneran nih Contoh ini Di loketnya sudah nggak ada Tapi lewat Calo bisa Bisa tapi 4 kursi Oh bisa Cuma harganya selangit jadinya Misalnya Itu dolim Anda kalau jual beli Carilah keberkahan Di balik jual beli Maka kalau sudah namanya jual beli itu berkah Berkah itu unik Untungnya kelihatannya tidak banyak Akan tapi cukup saja bagi anda Tapi jika sesuatu itu adalah haram Maka ketailah biarpun banyak Menjadi sebab dirimu semakin terseksa Kerakusan semakin menjadi-jadi Tamaknya semakin kuat Tidak akan bisa menjadi puas Dengan rezeki yang Allah berikan kepadanya Wallahu a'lam Bistawa Tidak akan menjadi puas Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya